Untuk memulihkan perekonomian daerah di masa pandemi COVID-19, Pengelamat Ekonomi Universitas Diponogoro F.X. Sugianto menilai, perekonomian warga dapat bangkit kembali dengan terus mendukung sejumlah usaha warga. Penyelamatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM harus lebih diutamakan dibandingkan dengan ekonomi makro. Hal ini karena dampak pandemi akan lebih dirasakan UMKM dibandingkan ekonomi makro. Untuk itu, F.X. Sugianto menilai langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung UMKM agar tetap berkembang sudah tepat. Berkaitan dengan strategi penyelamatan, saya akan katakan mikro, kecil, lebih dulu. Tapi kalau tetap bicara perkembangan ke depan, baru kemudian menengah dan besar. Karena apa? Kalau bicara kurban, yang paling jadi kurban, yang kecil, dan yang paling banyak. Tetapi dampak terhadap perekonomian itu signifikan kalau usaha menengah dan besar yang turun. Jadi ini agak dilemati dalam konteks ini ya. Kalau siapa yang punya dampak paling besar terhadap aktivitas ekonomi pasti yang besar, tapi yang menjadi kurban itu yang kecil. Nah, maka strateginya apa? Kalau menurut saya penyelamatan jujur. Kalau penyelamatan maka UMKM. Baru kemudian pada tahapan berikutnya yang menengah dan besar. Untuk memulihkan perekonomian di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut memiliki lima jurus ampuh. Jurus pertama ialah dengan memotivasi pelaku UMKM, berupa pemantauan secara langsung. Kemudian Ganjar juga memberikan promosi gratis dalam program Lapak Ganjar di media sosial. Selain itu, ada juga pelatihan marketing online kepada para pelaku UMKM, serta menggelar UKM Virtual Expo 2020. Acara ini bahkan mencatat rekor. Dengan transaksi sebesar 3,1 miliar rupiah berupa 1,9 miliar transaksi retail dan 1,2 miliar berupa order, hanya dalam waktu tiga hari. Dan terakhir, menghidupkan UMKM dengan membuka objek wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta dipantau langsung di tempat-tempat wisata.